Yang kesembilan ada dari Nandos Wolongpulu Oh lagi open Q&A, no way anya berapa kak? Oh no way aku di 0812 Halo teman-teman, balik lagi bersama Angel Nah jadi teman-teman di video kali ini Ini adalah video pertama aku setelah sekitar semingguan gak upload video Seperti yang kalian tau, karena kemarin itu kan lebaran Jadi aku gak di rumah dan gak bisa bikin video Sebelumnya aku juga mau ucapin dengan izin walva izin Buat teman-teman yang ngerayain video video dari kemarin Mohon maaf air dan batin, maafkan aku kalau ada salah Jadi langsung aja Di video kali ini aku mau Ini, akan terakhir aku bikin ini ya Open Q&A Di kolom komunitas aku di Youtube Jadi disini ada sekitar 83 komentar Bisa jadi itu Aku let sekilas Ada beberapa juga yang sama pertanyaannya Jadi pertanyaan yang sama gak bakal aku jawab dua kali Aku usahain bakal jawab semuanya Oke jadi mohon maaf juga baru upload video sekarang Semoga kalian nonton video ini ya guys ya Aku video pertamanya setelah lebaran pengennya upload ini aja lah ya Jadi langsung aja dan biar gak ribet aku membaca dari handphone aja Oh iya sebelumnya jangan lupa untuk like videonya dulu Subscribe buat yang belum subscribe Atau yang sempet unsubscribe Subscribe lagi Dan jangan lupa juga untuk share videonya ke teman-teman kalian Oke jadi disini kita akan buka-bukaan ya Akan buka-bukaan Aku mau biar kalian kenal aku Dan siapa tau suatu hari nanti aku kenal kalian gitu ya Secara detail Jadi disini aku bakal jawab dari pertanyaan teratas ya Pertanyaan yang pertama disini ada dari Rian Bastian Kamu gak main off lagi Kenapa pertanyaan pertama tuh harus kayak gini Kamu gak main off lagi Sebenernya aku main Tapi emang jarang Bisa dikatakan jarang ya Karena aku juga Gimana ya harus pinter bagi waktu juga Karena kan sekarang aku gak main off doang gitu Beda sama dulu Aku tuh dulu fokus off banget Tapi semakin lama tuh aku sadar Kalo aku tuh gak bisa fokus di satu game aja teman-teman Jadi kalian harus ngerti juga Kalo emang Kita tuh gak bisa bikin konten satu game doang Kan game itu banyak Apalagi yang rame Bukan yang rame sih Yang booming Ya bukan yang booming juga sih maksudnya tuh Ya pokoknya gitu lah ya Kalo gamer tuh harus main semua game guys Nah intinya gitu Oke Jadi aku masih main off lagi tuh Dan aku usahain Kalo emang kalian tetap mau Aku tetap bikin konten off Dan aku juga ada rencana Pengen collab Nanti kalian tunggu aja video nya ya Oke 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 Jadi gitu pertanyaannya Aku tuh main off Tapi emang Aku harus pinter-pinter bagi waktu Karena aku juga Cuma main off doang Aku main PUBG juga Sama main FG juga Untuk saat ini tuh itu aja Tiga game Gatau kedepannya bakal main game apa lagi Tanya pertama itu Yang kedua ada dari Hadin Underscore Umur berapa sih kak Kok kayaknya kita seumuran Jadi Sebenernya sih aku Gatau kenapa Gak pengen ngasih tau umur ya Tapi kali ini kita kasih tau aja Jadi sebenernya Kalian ini tahun 2019 Aku umurnya 21 tahun Dan di Oktober nanti Aku 22 tahun Jadi ada pertanyaan ketiga Dari Rizky Chan Kak Kenapa back sound di in game Selalu itu terus Gak buat yang macem-macem gitu Back soundnya Biar gak bosan Nah Jadi gimana ya Aku itu Orangnya Gimana ya Kalo udah dapet Back sound Bukan back sound sih Kalo udah dapet sesuatu yang aku suka Biasanya itu aku kayak Jarang buat cari lagi gitu Dasarnya aku tuh kayak gitu gitu Kayak males gitu Buat Nyari-nyari lagi Tapi itu sebenernya alasan-alasan itu Kenapa back soundnya gak diganti Soalnya aku pernah Kayak dulu pertama kali nge-youtube Sudah dapet di back sound Padahal tuh aku nyarinya di youtube itu Ini Back sound yang gak copyright gitu No copyright Nah ternyata pas dipake Itu malah kena copyright Jadi itu ribet gitu Kalo Back sound yang aku pake Itu gak pasti Padahal tuh aku nyarinya Back sound no copyright gitu Terus aku dapet Aku pake Ya ternyata pas masuk video Malah kena copyright Jadi tuh kalo kena copyright gitu Ribet ya Bisa ngapus lagi videonya Atau bisa Kenapa-kenapa-kenapa gitu Itu aku pengalaman aku kayak kayak gitu Jadi tuh disini aku kayak Lebih pasti gitu Buat pake back sound yang Emang aku tau tuh Itu gak copyright gitu Back soundnya Makanya jadi kayak cenderung Gak ganti-ganti back sound Itu sih sebenernya alasannya gitu Mungkin kalo temen-temen ada yang tau Back sound yang pasti Gak kena copyright Valid banget gak kena copyright Bisa lah kasih linknya di bawah Nanti aku doang lo Gitu Yang keempat ya Ada dari Big Mau Si Vangel Sersus Punipun Kau maksudnya Gak tau ya Ini bukan pertanyaan Kelima Damar Gisutrimo Jadi banyak banget tanya nih Ada tiga pertanyaan Satu Shifa umur berapa Tadi udah aku jawab Aku umur 21 tahun Di Oktober nanti Aku 22 tahun Yang kedua Lahir dan tinggal dimana Aku lahir di Jakarta Dan tinggal di Jakarta juga Yang ketiga Masih jomblo gak Oh iya Shifa Banyakin lagi dong Konten AOV nya Iya deh Makasih Makaku makasih Iya deh nanti Tapi tonton belum guys Minta-minta aja Nanti cuman-cuman Canda ya Canda Terus ada lagi Ini sebenernya banyak sih ya Yang ngulis Tapi bukan pertanyaan juga Tapi aku bacainnya Pertanyaan aja Jadi temen-temen ya Kayak ini nih Dari Hadan Andika Love you Love you too Lain ke enam Dari Firman Ford Kenapa aku banteng Karena kamu lagi laki Kalau kamu perempuan Kamu cantik kayak aku Yoi Yang keseberan ada dari Nandos Wolongkulu Oh lagi open Q&A No WA nya berapa kak No WA aku Di 0812 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nah cat catatuh doang-doang trials aku ya Terus ada dari M Faizin Ba kamu kok manis banget Manis kayak gula Kok gak manis Biasa aja Terima kasih lho Udah di bilang manis Kan omongannya itu Dua doa Terus ada dari Putra terhormat Kamu gak jadi pacar saya Siapa nih Coba dong Tunjukin mukanya dong Kalau emang mau nebak Nandi dari Bang Salang TV umur kamu berapa tadi udah dijawab 21 tahun lulusan apa kamu di sekolah lulusan apa kamu di sekolah Oh aku itu waktu sekolah ya terakhir itu kan SMA aku waktu itu jurusan IPA itu kan yang dimaksud ya ya aku dulu anak IPA yoi terus kenapa kok tetap jadi youtuber aduh panjangnya cerita ini kenapa aku tetap jadi youtuber karena dulu tuh sebenernya aku nggak pengen jadi youtuber tapi tuh aku pengen jadi selebgram kalian tahu kan selebgram iya seleb di Instagram dulu tuh aku tertariknya sebenernya aku pengen jadi selebgram dulu tuh aku waktu SMA aku suka hunting guys kalian tahu kan hunting itu yang foto-foto ala-ala gitu gitu aku suka banget hunting aku tuh pengen jadi selebgram karena biasanya tuh selebgram itu yang foto-fotonya bagus karena foto-fotonya bagus itu mereka di follow gitu tapi dulu jujur aku tuh susah susahnya kenapa ya mungkin karena nggak ada temen juga nggak ada banyak nggak punya kenalan gitu ya gitu foto aku juga nggak bagus dan followers aku juga nambah-nambah sih ya nambah dulu followers aku sekitar dua ribuan kalau sekarang udah 11 ribu sebenernya itu juga lama ya naiknya nah itu terus susah aku pengen jadi selebgram terus gara-gara itu waktu itu suatu hari aku lihat Instagramnya youtuber nah aku lihat Instagramnya youtuber itu followersnya banyak jadi aku pengen jadi youtuber karena aku pengen jadi selebgram sebenernya senyal leleh banget ya alasan ke itu tapi sumpah pertama kali aku pengen nge-youtube karena aku pengen jadi selebgram karena aku lihat nah kenapa aku aku pengen nge-youtube karena aku lihat Instagram youtuber tuh biasa aja gitu foto-fotonya ngasal-ngasal yang nggak bagus-bagus kayak selebgram tapi followers dia banyak karena dia youtuber gitu guys alasan aku karena itu aku kan jadi selebgram aneh alasan yang nggak nggak alasan yang menurut aku bodoh ya sebenernya tapi sumpah itu itu memang alasan aku pertama kalinya banget ya ya mungkin karena udah beda lagi gitu udah beda udah nggak mikir kesana gitu udah nggak mikir jadi selebgram lagi ya udah nge-youtube aja gitu mau followers IG berapa kayak tiba subscribernya nambah gitu subscribe dulu dong YouTube panutannya YouTube panutannya siapa ya YouTube panutan aku itu youtuber ya maksudnya ya youtuber panutan aku itu MiawAug karena pertama kali aku pengen YouTube juga karena aku lihat MiawAug jadi tuh waktu itu aku udah kuliah aku kan kuliah di Jakarta ya rumah orangtua aku itu di Bekasi jadi setiap minggu atau setiap libur itu aku suka pulang ke Bekasi dan aku lihat adek aku adek aku tuh waktu itu masih SMP ya SMP ya SMP iya SMP masih SMP lah masih cilik-cilik gitu belum terlalu dewasa dan dia suka nontonin YouTube dan yang dia nonton itu MiawAug gitu pertamanya aku kayak apain sih nontonin game gitu kayak nontonin orang kayak berikut aku dulu dulu Sumpah aku aku berdua banget aku kayak kayak nggak jelas gitu kayak nggak jelas banget sih dulu tuh adek aku sebelum sebelum nontonin MiawAug atau sebelum nontonin channel game dia tuh sukanya nontonin video tutorial makeup dulu aku masih ya aku karena aku cewek aku nganggep tuh biasa aja gitu masih wajar eh setelah itu pas dia nonton YouTube-nya MiawAug aku jadi kayak lama-lama tuh kayak apa ya Sumpah sih itu awalnya emang kayak gitu aku bisa suka MiawAug karena yang pertama aku tahu itu MiawAug lalu ada dari Andika Noragami cosplay Alice Shield kalau ada request kamu mau cosplay jadi siapa pertanyaan utama nah game apa yang paling kamu mainkan dan tidak membuatmu bosan saran jika merasa off server kita terlalu toxic ada baiknya di mute aja atau pinjam aku youtuber lain yang main server luar kayak ag yang lebih milih server Thailand karena player Indo itu titik 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 awal itu bentar nih aku bingung nih lagi cosplay Alice kalau ada request kamu mau cosplay jadi siapa nah jadi apa ya aku sebenarnya enggak mikir cosplay gitu sih tapi dulu kan karena enggak dulu juga sih dulu aku aku getol-getolenya suka banget Awil karena aku dulu tuh sobat kriksi ya jadi dulu aku pengen banget kayak nge-cosplay kriksi gitu cuma pengen doang sih nggak sampai kepikiran buat beneran cosplay jadi ya sebenarnya orang kalau yang aku tahu ya orang nge-cosplay itu juga karena itu karakter yang dia suka ya gitu jadi ya gitu dulu tuh aku pengen cosplay jadi kriksi tapi ya enggak nggak mikir segal sana buat jadi cosplayer dan blablabla gitu karena biaya cosplayer itu juga sebenarnya mahal loh teman-teman kayak gitu-gitu kayak wignya bajunya itu ke custom tuh mahal tahun 4 jadi ya janganlah karena kan aku juga nge-youtube jadi ya mending nge-youtube aja uang aku daripada beberapa cosplay kan dan enggak bisa langsung naik juga loh semuanya tuh perlu tahapan teman-teman enggak bisa langsung terkenal blablabla gitu pertanyaan utama game apa yang paling lama kamu mainkan dan tidak membuatmu bosan ini sebenarnya pertanyaannya itu game yang saat ini atau game yang dulu sebenarnya sih aku orangnya itu bosenan ya sumpah aku tuh orangnya bosenan sebenarnya kayak kalau udah tahu misalnya kayak basicnya gitu udah tahu misalnya boba kayak kayak AUV kan mau batuk aku udah tahu kan pasti tuh ya basicnya ya lima lawan lima perlu apa kekotakan tim perlu strategi perlu ini perlu itu perlu aku tuh kayak udah memang kayak udah tahu sebenarnya aku bosen sih tapi yaudah mainin mainin aja gitu makanya kan sekarang aku juga ganti-ganti game kan nggak AUV aja tapi ke battle royale juga yang lagi rame banget kayak PUBG atau FF jadi ya nggak bosen kadangpun aku main PUBG padahal padahal masih belum lama gitu ya kadang bosen ya kalau bosen kini hanya ke FF kalau FF bosen ke PUBG gitu sih jadi selang-seling gitu karena emang cinta bosenan aku orangnya terus pernah kan aku pas bosen FF PUBG AUV ya aku main game yang apa ya game yang nggak tenar gitu maksudnya bukan main game yang ada kompetitifnya aku waktu itu main game apa ya aku kayak berkebun gitu itu aku tuh liat aku liat iklannya di Instagram nih apa nih game kayaknya boleh lah boleh aku download untuk main-mainnya gitu karena kan dari dulu pun sebelum ada game mobile di handphone kan kita mainnya apa sih waktu kecil kayak PS terus main game di komputer nah itu kan game-game yang biasa gitu jadi ya kadang tuh pangen juga buat main-main game yang biasa yang nggak yang mainnya solo lah kalau sekarang kan mainnya sama temen gitu mabar kalau game-game yang biasa kan mainnya solo sendiri kayak lebih fun sih sebenarnya yang kayak gitu kayak dulu main PS1 tuh main Mario Bros main Harvest mod itu itu lebih apa ya apa sih namanya gitu game apa sih ya kayak lebih aduh apa ya jadi tuh beda gitu nggak ngebosenin kalau Harvest mod kan ya hari ini sama besoknya tuh pasti beda gitu gitu apa sih namanya game apa sih aku lupa namanya apa sih game kayak gitu gamenya tuh bercerita bukan bercerita apa sih ya gitu lah ya pokoknya beda gitu jadi hari-hari dan tuh ngebosenin buat aku gitu udah ya jelas oh ya saran jika merasa observer kita terlalu toksik ada beda-beda di-mute aja pernah sih aku nge-mute dan itu menurut aku gimana ya nggak enak sih karena nggak tahu gitu udahlah ya sebenernya sih bodo amat ajak gitu ya kayak agak yang lebih milih server Thailand oh ya aku aku ada tuh tes server sih tapi Vietnam ya Vietnam ya aku ada juga kok jadi buat bocoran hero baru gitu dan aku lalu banget sih nggak bikin bocoran hero baru nanti kalau ada deh aku bikin lagi ya terus ada dari Regi Ramaditya gimana kuliahnya Alhamdulillah Alhamdulillah ya masih bertahan sebetulnya udah males nggak boleh males ya temen-temen ya aku setahun lagi Insyaallah lulus nih doain dong semoga dirancarin ya temen-temen semoga lulus dengan gila yang baik terus ada dari Rioswanda lebih pilih game PUBG Mobile atau Free Fire nah jujur ini aku susah milih diantara salah satunya walaupun banyak banget orang yang suka bilang fokus aja satunya mau PUBG atau FF tapi aku nggak bisa gitu karena aku jujur aku suka dua-duanya yang yang tadi kayak aku bilang kalau aku bosen PUBG aku ke FF kalau aku bosen FF aku ke PUBG gitu tapi dua-duanya aku mau berbenar suka gitu aku nggak milih-milih gitu guys terus ada dari Dodo Lonan selain jadi youtuber gaming kegiatan shift apa lagi satu pertanyaan lagi Siva udah punya cowok belum harus dijawab wajib soalnya aku nggak pernah ketinggalan kontennya shift maksa dikit nggak apa-apa kan selain dikit bergaming kegiatan shift apa lagi kejaran aku kuliah streaming ya gitu kuliah streaming dan gitu kuliah streaming edit blablabla main dari tidak poinnya kuliah sambil nge-youtube ya terus buat nanti lagi udah punya cowok belum belum udah udah jawabannya udah jawab ya oke nah oke karena durasi videonya udah ada kepanjangan udah sekitar 40 menitan jadi aku potong dulu sampai sini kalian bisa nonton video selanjutnya di besok nanti aku upload lagi part keduanya jadi pertanyaan-pertanyaannya masih lumayan banyak dan kalian bisa nonton besok oke biar nggak kepanjangannya durasinya ya tonton jangan lupa part keduanya Q&A dari aku bye bye thank you udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe dan tungguin video part 2 nya oke teman-teman masuklah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati